Ketua Umum PKB, Mohaimin Iskandar, buka-bukaan mengenai pertemuannya dengan Ganjar Pranowo. Cahimin Sapaan Akrab, Ketum PKB itu tak memungkiri adanya sinyal ajakan untuk berkoalisi pada pemilu 2024 mendatang. Mengenai sinyal ajakan tersebut, Cahimin tak memberikan jawaban karena dirinya masih bersama dengan Prabowo Subianto. Dikutip dari Tribunews.com, dalam pertemuan itu, Ganjar memberikan burung jenis lovebird berwarna merah hijau kepada Cahimin. Cahimin mengatakan hadiah ganjar kepadanya itu merupakan simboli sinyal ajakan berkoalisi. Meski demikian, Cahimin mengaku belum bisa menjawab ajakan dari ganjar tersebut. Cahimin menegaskan dirinya belum goyang untuk berpindah haluan dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya KKIR bersama Gerindra. Sementara itu, Ketua DPP-PDIP, Said Abdullah, meyakini Cahimin akan mempertimbangkan mendukung Ganjar Pranowo sebagai baca pres di Pilpres 2024. Apalagi kata Said, Ganjar Pranowo dan Cahimin sudah berteman sejak lama. Keduanya pernah sama-sama menjadi anggota DPR di tahun 2009. Said meyakini, melalui sejarah pertemuan yang panjang itu, Cahimin dan PKB akan mendukung Ganjar. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.